Misteri Pulau Neraka Jilid 34 Ha 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 ha, benarkah begitu oh putui tertawa tergelak, tapi, apakah kau memang pantas disebut seorang lelaki sejati paling tidak aku toh bukan manusia kurcaci seperti apa yang saudara oh katakan oh putui tertawa hambar, kepada Ibu Nhang segera ujarnya. Nona, bagaimana rencanamu selanjutnya? Apakah kau bersedia mempercayai perkataanku saat ini? Ibun Hang percaya seratus persen bahwa Oh Put Kui memang berkemampuan untuk mencinakan ular serta membunuhnya, ia termenung sejenak, lalu dengan air matuh bercucuran katanya kemudian, Baiklah, hari ini aku tak akan menyinggung masalah balas dendam lagi, Oh Put Kui segera tertawa tergelak, haaah, haaah, nona memang amat berbesar jua, tapi aku perlu memberitahukan kepada nona, di saat ayahmu masih banyak melakukan kejahatan di dalam dunia persilatan dulu, Tidak sedikit kawanan jago yang menemui ajalnya di tangan ayahmu itu, soal ini tak perlu kau khawatirkan, jawab Ibun Hang dingin Dia mengira Oh Put Kui mengkhawatirkan keselamatan jiwanya setelah hari ini, padahal Oh Put Kui berniat untuk memberitahukan kepadanya, mengapa dia sampai turun tangan untuk membunuh si raja dari selaksa ular, dewa ular seribu bisa Ibun Lem Tapi pemuda itu tidak berniat memberi penjelasan lebih jauh, katanya lagi sambil tertawa, kalau toh nona telah bersedia menarik mudur kawanan ularmu itu, bagaimana kalau kau tinggalkan saja tempat ini sejauh-jauhnya dengan sedih Ibun Hang memandang sekejap ke arah Oh Put Kui, lalu katanya Oh Kong Cu, harap kau jangan bersuah lagi denganku setelah lewat hari ini, kalau tidak aku akan membalaskan dendam bagi kematian ayahku, Kong Cu, berjanjilah, belum habis perkataan itu diutarakan, dia sudah menutupi mukanya sambil menangis terseduh Dengan perasaan agak iba Oh Put Kui segera menyahut, baiklah, sejak kini aku akan berusaha untuk menghindari perjumpaan dengan nona, Ibun Hang segera menyekai rematanya lalu setelah mendepakan kakinya ke atas tanah, dia pun berpekek panjang Begitu pekehkan berkemandang, kawanan ular itu pun mulai bergerak meninggalkan tempat itu Tak sekor pun kawanan ular itu yang berani bergerak mendekati Oh Put Kui, dari jarak sejauh lima kaki mereka telah menyingkir jauh-jauh dan berbondong-bondong mengundurkan diri dari dalam lembah Kata Ibun Hang kemudian sambil menghela nafas panjang, Oh Kong Cu, baik-baiklah kau menjaga diri, jangan membuat aku kehilangan kesempatan untuk membalaskan dendam bagi kematian ayahku Lalu dia membalikan badan dan berkelebat pergi meninggalkan lembah tersebut Si Keng Seng sama sekali tidak menyangka kalau Ibun Hang bakal pergi sungguhan dari situ, bahkan menyapa dia pun tidak Rasa sedih yang dirasakan kali ini sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata Pelan-pelan dia mengalihkan sorot matanya, tampak pertarungan antara Riting Tai Su dengan Hian Hui Kok Su masih berlangsung amat seru Sadarlah dia bahwa posisi yang dihadapinya hari ini tidak menguntungkan bagi pihaknya Maka tanpa membuang banyak waktu lagi ia segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil langkah seribu Sambil membalikan badan, teriaknya keras-keras, Nona Hong, mariku temani kau Secepat sambaran petir dia ngeloyor pergi pula dari lebah tersebut Oh Put Kui cuma tertawa hambar belaka menyaksikan kepergian kedua orang itu Tapi secara tiba-tiba ia teringat akan sesuatu, dengan perasaan terkejut cepat-cepat dia mengejar keluar lembah Apa yang diduga ternyata benar, Kiao Hui Hui dengan disertai keempat orang dayangnya telah menghadang di depan mulut lembah Dari kejauhan Oh Put Kui sudah melihat pertarungan melawan Ibu Un Hong Sedangkan si Keng Seng Malhan sudah bertarung melawan kerubutan empat dayang tersebut Oh Put Kui segera meluncur ke depan sambil berseru keras Nona Kiao, lepaskan mereka, melepaskan mereka pergi dari sini dengan perasaan tercengang dan sedikit Di luar dugaan Kiao Hui Hui memandang sekejap ke arah Oh Put Kui yang sedang meluncur tiba Ya, aku telah berjanji akan melepaskan mereka, kata Oh Put Kui lagi sambil tertawa Baiklah, kata Kiao Hui Hui kemudian, kalau toh-toh aku sudah berjanji Tentu saja Syao Muai tak berani menghalanginya Ternyata mereka telah saling berganti sebutan Namun bagi Kiao Hui Hui kejadian tersebut cukup membuatnya tersipu Sipu, sebab selama 20 tahun ini baru pertama kali dah menyebut seorang lelaki sebagai kakaknya Oh Put Kui tertawa lagi, terima kasih adik Hui Kiao Hui Hui tertawa gembira Ia segera berpaling ke arah Ibu Hang dan berkata dengan suara dalam Kau boleh pergi, dalam pada itu keempat orang dayangnya telah menghentikan pula serangan-serangan mereka Sikeng Seng segera menjura kepada Oh Put Kui dan berseru sambil tertawa Saudara Oh, sekali lagi perkumpulan kami menderita kekalahan total di tanganmu Ya benar, tolong sampaikan kepada ketua kalian Setiap saat aku si Oh menantikan pembalasan darinya Ah 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 tidak mungkin Sikeng Seng tertawa, sebaliknya kami justru berharap kehadiran saudara Oh bersama Kiao Sian Chu dan Nonanya Oh Siausian Untuk berpesiar ke markas besar kami bila kau ada waktu di lain saat Mendengar perkataan tersebut Oh Put Kui tertawa tergelak Sahabat Sik memang benar-benar berakal tajam Kau bukannya tak berani berkunjung ke sana Cuma khawatirnya setelah pergi ke situ maka kami akan mengalami nasib yang tragis Tidak mungkin seru Sikeng Seng sambil menggeleng, bila ada kesempatan silahkan saudara Oh berkunjung, kau tentu akan mengerti sendiri nanti. Kemudian ia berpaling ke arah Ibu Hong dan katanya lagi sambil tertawa, Nona Hong, mari kita berangkat. Ibu Hong tidak mengucapkan sepatah kata pun, dengan kepala tertunduk ia berjalan menuju keluar lembah. Dalam waktu itu kawanan ulari yang beribu-ribu ekor banyaknya itu sudah menanti di luar lembah. Sambil melangkah ke luar lembah, Sikeng Seng berkata lagi kepada Oh Putui sambil tertawa, Saudara Oh, jangan lupa dengan undangan kami, haaah, 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 undangan saudara tentu akan kuingat selalu, memandang sampai kedua orang itu pergi jauh, Kiao Hui Hui baru berkata kepada Oh Putui sambil tertawa, Toa Ko, lebih baik cepat-cepat kembali hati-hati kalau sampai kedua orang Hwasyu yang lain naik ke loteng, terkesiap Oh Putui setelah mendengar perkataan itu, benar juga peringatan tersebut. Waktu itu We Insini sedang mengobati luka yang dideritanya Oh Siausian, ini berarti dia tak akan bisa beranjak dari tempatnya untuk melawan musuh-musuh yang datang. Dengan suatu gerakan secepat kilatoh Putui segera kembali ke Arna. Untung saja Put Kong Taisu dan We Chai Taisu masih tetap berdiri tenang di tempat semula. Sebaliknya pertarungan antara Riting Taisu melawan Hian Ha Wikok Su telah berubah dari pertarungan di tengah udara menjadi adu kekuatan yang menegangkan syaraf. Menyaksikan kesemuanya ini Oh Putui, segera mengerutkan dahinya rapat-rapat. Jelas sudah kalau pertarungan itu bukan lagi pertarungan mainan, apalagi bagi jago-jago lihai kelas satu seperti mereka, sekali bertarung adu tenaga dalam maka pertarungan tersebut tak akan bisa dilerai sebelum salah satu pihak menderita kekalahan. Walaupun begitu, keadaan dari mereka berdua saat ini tidak sampai terancam oleh mara bahaya. Kedua belah pihak sama-sama bertahan dalam posisi seimbang, mereka saling mempertahankan keadaan masing-masing. Biar begitu, Put Kong Siansu dan We Chai Siansu yang mengikuti jalannya pertarungan itu nampak mulai cemas, gelisah dan murung. Oh Putui mengerti, yang menjadi cemas, gelisah dan murung adalah kekhawatiran mereka jika dia membantu Yating Tai Su atau secara tiba-tiba dia menantang mereka berdua untuk bertarung. Sudah barang tentu Oh Putui tidak akan berbuat demikian. Setelah melihat jelas keadaan situasi dalam arna pertarungan, segera katanya kepada Put Kong Siansu, apakah Tai Su sudah melihat ancaman bahaya dari situasi di depan metu sekarang? Kalian datang dengan jumlah yang kecil, andai kata Hian Hui Kok Sum menderita kekalahan di tangan Yating Tai Su, kalian kira bisa mengundurkan diri dari sini dengan selamat toa Kong Chu tak berakal kalah, Siow Si Chu tidak usah khawatir sahup Put Kong Siansu dengan nafas dalam. Oh Putui segera tertawa, Kalau begitu percuma saja aku menghawatirkan hal ini, kemudian setelah berhenti sejenak, tiba-tiba katanya lagi sambil tertawa dingin. Seandainya aku turun tangan mewakili Yating Tai Su saat ini, beranikah kalian mengatakan bahwa Hian Hui Kok Su tersebut tak akan menderita kekalahan Put Kong Siansu tidak menyangka kalau anak muda tersebut bakal mengucapkan perkataan itu. Untuk sesaat dia menjadi gulsar, bimbang dan tak tahu apa yang mesti diperbuat. Lama setelah termenung Put Kong Siansu baru berkata, Asalkan Siow Si Chu tidak khawatir merusak nama baik tiga dewa dari luar wilayah silahkan Siow Si Chu segera turun tangan untuk mewakili Yating Tai Su untuk bertarung. Tampak Put Kong Siansu pun seorang Hueso yang sangat lihai, cukup dengan sepatah kata ini saja, ia sudah dapat menyulitkan Oh Put Nol Kui sehingga tak mampu berkutik. Akibatnya pemuda tersebut menjadi tertegun dan tak mampu berbuat banyak. Pelan-pelan dia mengalihkan sorot matanya ke arah lapangan di mana dua orang tokoh silat tersebut sedang melangsungkan suatu pertarungan seru. Menurut perkiraannya, dengan tenaga dalam yang dimiliki mungkin dia dapat memisahkan kedua orang tersebut, akan tetapi ia tak berani bertindak secara gegabah, karena keyakinannya hanya mencapai 60 persen saja. Untuk sementara waktu pemuda ini menjadi sangsi dan tak tahu apa yang mesti diperbuat. Pada saat itulah Put Kong Siansu kembali berkata lagi sambil tertawa dingin, Ilmu Tok Lek Kim Keng Sinkang dari perkumpulan kami paling cocok bila digunakan untuk suatu pertarungan jangka panjang biarpun tiga dawa dari luar wilayah tangguh, jangan harap mereka sanggup bertahan selama dua jam lamanya. Mendadak. Dari atas sebatang pohon terdengar seorang tertawa dingin, lalu disusul kemudian seruan mengejek, Huuuh, sungguh tak tahu malu, aku tak percaya kalau perkumpulan dari Tibet benar-benar memiliki ilmu silat yang sangat tangguh, bersamaan dengan bergemanya. suara itu tampak sesosok bayangan manusia melayang turun dari atas pohon. Orang itu berjumpalitan beberapa kali di tengah udara lalu melayang turun persis di tengah-tengah antara Hiting Tai Su dan Hian Hui Kok Su yang sedang bertarung. Bukan cuma begitu, malahan sambil mementangkan sepasang tangannya dia berseru seraya mengejek, haaah, 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 ayo cepat dipisah, jangan kau pakai semua tenagamu sampai habis. Dalam waktu singkat Hiting Tai Su merasakan tenaga dalamnya yang kuat bagaikan bertemu dengan hembusan angin segar, tahu-tahu hilang lenyap tak berbekas, bahkan tak bisa ditahan lagi tubuhnya terdorong oleh tenaga lembut itu sampai mundur sejauh tiga langkah. Sebaliknya keadaan dari Hian Hui Kok Su jauh lebih mengenaskan lagi. Di saat tenaga To Alek Kim Kong Siang Kangnya sedang dihimpun dalam tangan kanannya, dia seperti menjumpai serangan yang amat berat saja tahu-tahu. Belah aaaam, ia merasakan isi perutnya tergetar sangat keras, tubuhnya harus mundur sejauh lima depa lebih sebelum dengan susah payah berhasil mempertahankan diri. Peristiwa mana kontan saja mengakibatkan Hian Hui Kok Su merasa terperanjat sekali. Serta merta dia mencoba untuk menghimpun hawa murninya guna menekan gejolak hawa murni di dalam dadanya. Ketika dia mengalihkan kembali pandangan matanya ke tengah arna ternyata di situ telah muncul seorang kakek berambut putih yang sedang memandang ke arahnya sambil tertawa nyengir. Ia tiada mengenal siapakah orang tersebut sebab kali ini baru kedua kalinya dia menginjakan kakinya di daratan Tionggoan. Berbeda dengan Itting Tai Su, dia segera mengenalinya dan menegur, Bantua, mengapa kau pun berada di sini ternyata kakek itu tak lain adalah Putlo Wang Suyu si kakek kelatah awet muda Ban Sik Tong. Si kakek kelatah awet muda tidak menggubris teguran Itting Tai Su, sebaliknya tertawa tergelak ke arah Yan Hui Kok Su yang masih berdiri kagetnya seraya bentaknya. Huhuhuh, Kok Su dari perkumpulan Tibet cuma begini-begini saja, apa sih yang kau banggakan? Ku beri waktu seperminum teh kepada kalian untuk segera pergi meninggalkan tempat ini, kalau tidak, tiba-tiba kakek itu berpaling ke arah balik pepohonan dan serunya keras-keras, pengemis kecil, siapkan kencing anjing untuk mencekoki mereka, dari balik pepohonan. Segera terdengar. Seseorang menjawab. Daripada kencing anjing, rasanya lebih marm kotoran manusia, empek tua, sudah kusiapkan tiga katitahi manusia, tanggung mereka akan menikmatinya sampai kenyang. Oh Putui segera tahu, si pengemis pikun pun telah ikut datang. Tapi mengapa mereka bisa muncul di sini suatu persoalan yang tak sempat terpikir olehnya karena ia sudah tidak tahan untuk tertawa tergelak. Bahkan Ipingta Isu pun turut, tersenyum. Sehabis mendengar perkataan itu, Hian Hoi Kokse mengatur pernapasannya lebih dulu, kemudian dengan langkah lebar maju ke depan dan berseru, Lo Si Chu, siapakah kau? Boleh aku tahu siapa nama besarmu ada apa? Kau tidak puas? Setelah mengetahui nama besarku lantas berniat membalas dendam di kemudian hari seru kakek latah awet muda dengan mata melotot, Baiklah, aku akan memberitahukan nama besarku itu. Setelah berhenti sejenak dan tertawa tergelak, Ia berkata lebih jauh. Di dalam dunia persilatan terdapat seorang makhluk aneh yang tak pernah tua, orang menyebutnya si tua bang kabinal, kakek latah awet muda ban si tong, Nah kakek moyang si ban tersebut tak lain adalah aku ini mendengar perkenalannya ini, Oh put kui yang sebenarnya sudah berhasil menahan rasa gelinya itu segera tertawa terpingkal-pingkal lagi. Malahan si pengemis pikun yang bersembunyi di balik pepohonam pun ikut tertawa tergelak-gelak. Kakek moyang, kau benar-benar membuat perutku si pengemis kecil menjadi sakit lantaran kebanyakan tertawa, Sedangkan ketiga hwasyo dari Tibet itu benar-benar tak mampu tertawa lagi. Ketika Hian Hui Kok Sum mendengar kakek dihadapannya adalah kakek latah awet muda ia tak berani banyak berbicara lagi. Setelah merangkap tangannya di depan dada, untuk memberi hormat, segera serunya. Rupanya dewa tua yang telah datang, bila pinceng sekalipun berbuat dosa, harap sedih dimaafkan, Jelas nama besar si kakek latah awet muda telah merontokkan yali mereka. Kakek latah awet muda menjadi amat girang setelah mendengar perkataan itu, Segera serunya sambil tertawa, Hei keledai gundul kecil, Rupanya kalian juga mengetahui akan nama besar Kuhian Hui Kok Su segera mengerutkan dahinya karena dipanggil keledai gundul kecil, Namun dia pun tak berani untuk tidak menerimanya, Terpaksa sambil tertawa getir dan merangkap tangannya di depan dada ia berseru, Siapa sih manusia di dunia ini yang tidak mengenali nama besar dewa tua? Biarpun pinceng berdiam jauh di wilayah Tibet, Namun nama besar Kau orang tua sudah lama kami mendengarnya, Mana, mana, kakek latah awet muda tertawa tergelak. Sekali lagi Hei Kauian Hui Kok Su merangkap tangannya di depan dada memberi hormat, Kalau toh dewa tua masih hidup segar bugar di dunia ini, Maka pinceng sekalipun akan segera balik ke Tibet, Selama Kau orang tua masih hidup, Kami orang-orang dari perkumpulan Tibet tak berani melangkah masuk lagi ke daratan Tionggoan. Beberapa patah kata dari Hei An Hui Kok Su ini kontan saja membuat si kakek latah awet muda menjadi kegirangan setengah mati. Sambil mengelus jenggotnya dan menari-nari kegirangan, Ia berseru sambil tertawa tergelak, Haaah, 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 bagus, bagus sekali. Tak nyanah kalian semua begitu tahu diri. Baiklah, seandainya kalian tidak akan memasuki daratan Tionggoan lagi, Jika aku punya waktu senggang tentu akan ku kunjungi Tibet untuk menjenguh kalian semua, Tidak berani, tidak berani, cepat-cepat Hian Haui Koksu berseru agak ketakutan, kami tak berani menerima kunjungan ke orang tua, kemudian sambil mengajak kedua orang pendeta lainnya, cepat-cepat ia berseru lagi, Pin Cheng sekalian hendak mohon diri lebih dulu, selamat jalan, bila ada waktu aku pasti akan menjenguk kalian. Sahut si kakek latah awet muda sambil mengulapkan tangannya berulang kali. Sikap maupun gerak-geriknya persis seperti kawan lama yang sedang berpisah. Namun keadaan dari ketiga orang hwasyu itu amat lemas, dengan kepala tertunduk macam ayam jago yang kalah bertarung, selangkah demi selangkah berlalu dari situ. Sementara itu Oh Put Kui telah datang mendekati sambil tegurnya. Bantua, mengapa kau orang tua bisa muncul di lembah Yew Kok Bukit Tiong Lamsan ini kakek latah awet muda segera tertawa, kau boleh datang, masa aku tak boleh ikut datang juga? Tentu saja kau boleh datang, cuma, bukankah kau pergi ke Kunlun San, tidak sampai Oh Put Kui menyelesaikan perkataannya, si kakek latah awet muda telah berteriak keras, anak muda, kau bukannya tidak tahu apa yang hendak ku lakukan dalam kepergianku ke Bukit Kunlun. Setelah Wien Sini berada di sini, buat apa aku mesti menyusulnya di Bukit Kunlun? Kau suruh aku ke situ untuk menghirup angin barat laut Yeaaah, betul juga, Bu Ampue sudah lupakan hal ini, terpaksa Oh Put Kui tertawa lebar. Lupa? Kau bisa lupa? HMMM, cuma setan yang bisa kau tipu, kau orang tua memang sangat hebat, sesungguhnya Bu Ampue hanya asal tanya saja, anak muda, kau sungguh kurang ajar, kakek latah awet muda pura-pura marah, begitukah karamu berbicara dengan orang tua? Masa bertanya pun asal tanya tampaknya kau ingin digebuki, digebuki, Oh Put Kui pura-pura ketakutan juga, wah, tulang-tulangku bisa rontok kalau digebuki, Oyeaah, ada satu hal yang tidak kupahami, mengapa beritamu begitu tajam? Haaah, kau harus mencoba untuk menebaknya, dari mana aku bisa tahu kalau Wintaisu telah datang kemari? Jika kau tak bisa menebaknya, hati-hati dengan gebukanku nanti, mendengar perkataan tersebut Oh Put Kui segera tertawa, padahal dia sudah dapat menebak apa sebabnya? Sudah dapat dipastikan, pihak anggota K. Panglah yang telah memberikan kabar tersebut. Tapi pemuda tersebut tidak langsung menjurus ke situ, sebaliknya menebak dua kali secara ngawur. Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali kakek latah awet muda berseru keras, tidak cocok, kau hanya boleh menebak tiga kali, jika tebakanmu yang ketiga tidak benar, maka aku akan mengebuki pantatmu sampai memar. Oh Put Kui pura-pura berpikir sejenak lalu serunya sambil tertawa lebar, ah ah ah, kali ini tebakanku pasti benar, coba kau utarakan sambil menuding ke arah si pengemis pikun. Oh Put Kui berseru, sudah pasti liok loko yang berhasil mendapatkan berita tersebut, apakah kek latah awet muda nampak tertegun? Berita ini pasti diperoleh dari mulut para anggota Kaipang. Hei anak muda, tak nyana aku memang cerdik seperti setan kecil saja, teriak kakek latah awet muda dengan kening berkerut. Nah, bagaimana? Tepat bukan tebakan kali ini kakek latah awet muda melirik sekejap ke arah pengemis pikun, tiba-tiba dia menegur. Hei pengemis cilik, kau sedang bermain gila cepat-cepat. Pengemis pikun menggelengkan kepalanya berulang kali, serunya, masa kau orang tua melihat aku berani berbuat begini? Betul juga, kakek latah awet muda tertawa, aku yakin kasih pengemis cilik pasti tak berani berbuat begitu. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia melotot lagi ke arah Oh Put Kui sambil serunya lebih jauh, kau si anak muda, Memang benar-benar licik dan banyak akalnya, anggap saja nasibmu memang sedang baik, gebukannya ku tunda sampai di kemudian hari saja, terima kasih atas kemurahan hatimu itu. Oh Put Kui segera tertawa tergelak. Dalam pada itu Kyaung Hwi Hwi telah muncul kembali dari mulut lembah tersebut. It Ing Tai Su segera menarik nona tersebut untuk maju ke depan memberi hormat. Kakek latah awet muda memandang sekejap ke arah Kyaung Hwi Hwi, kemudian katanya, Ehem, budak ini mempunyai tulang-tulang yang bagus sekali untuk belajar ilmu silat. Dengan pujian dari kau orang tua, di kemudian hari bocah ini tentu akan berhasil menonjol di mata dunia, kata It Ing Tai Su merendah. Itu sih belum tentu, apalagi nanti perempuan paling susah untuk diduga, bantua, bagaimana kalau kau bantu bocah ini agar berhasil bagus sekali, baru bertemu kau sudah menyuruh aku menjadi kerepotan, teriak kakek latah awet muda sambil tertawa keras. Tidak berani, tapi bukankah kau orang tua paling suka membantu kau muda agar lebih maju haaaah, 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 dulu memang begitu, tapi sekarang watak dan kebiasaanku telah berubah. Berubah It Ing Tai Su tertegun, kau orang tua sudah lenggan membantu kau muda meraih kemajuan kakek latah awet muda menghela nafas panjang, aaaah, kaum muda sekarang terlalu hebat dan pandai, bahkan sewaktu aku ingin mengajarkan ilmu silatku kepadanya pun ia enggan untuk mempelajarinya, oleh sebab itu aku menjadi sedih hati dan memutuskan tak akan membantu kau muda lagi untuk meraih kemajuan, berbicara sampai di sini, sepasang matanya yang melotot besar mengawasi Oh Put Kui tanpa berkedip. Tapi Oh Put Kui berlagak seolah-olah tidak melihatnya, dia hanya tersenyum-senyum biasa. Kau orang tua bukan lagi bergurau It Ing Tai Su bertanya dengan keheranan. Siapa bilang aku bergurau? Aku tak pernah berpura, kakek itu menjawab sambil tertawa. Benarkah ada orang yang enggan mempelajari ilmu silatmu? Jangan-jangan orang itu adalah seorang tolol yang tak tahu urusan kakek latah awet muda segera berpaling ke arah Oh Put Kui sambil berseru, Hei anak muda, sudah kau dengar belum? Orang yang enggan mempelajari ilmu silatku akan disebut orang tolol oleh umat persilatan. Benarkah Oh Put Kui tertawa tergelak? Sayang sekali orang itu bukan Boampue, kakek latah awet muda benar-benar dibuat tak berdaya oleh hulasi anak muda tersebut. Terpaksa katanya kemudian sambil tertawa, anak muda, kau memang sangat pandai berpura-pura. Boampue tidak berpura-pura, sesungguhnya kau orang tua tak pernah menyebut nama ku tanya-jawab yang berlangsung di antara mereka berdua ini segera menimbulkan perasaan geli bagi It Ing Tai Su yang mendengarnya. Tampaknya orang yang dimaksudkan oleh kakek latah tersebut bukan lain adalah Oh Put Kui. Berpikir sampai di sini, sambil tertawa It Ing Tai Su segera berkata, Bantua, kau mengatakan orang yang enggan mempelajari ilmu silatmu adalah si Yau Si Chu ini selain dia, siapa lagi yang berani jawab kakek latah awet muda dengan gemas. It Ing Tai Su segera tertawa, kalau memang demikian, kau sudah sepantasnya mendidik murid Boampue ini hingga berhasil. Kenapa tanya kakek latah awet muda tertegun? Kembali It Ing Tai Su tertawa, Oh Si Chu bermaksud melakukan perjalanan jauh, sedang kami pun telah berkeputusan akan memerintahkan nona Si Yau Sian serta anak Hwi untuk mendampinginya. Coba kau bayangkan, tidak seharuskah kau mendidik anak Hwi agar ia lebih berkemampuan untuk membantu Oh Si Chu kakek latah awet muda berpikir sejenak lalu. Setelah memandang wajah Kyaung Hwi Hwi yang tersipu malu, dia menghela nafas lalu tertawa tergelak. Betul, aku memang harus membantunya, sambil berpaling ke arah Kyaung Hwi Hwi. Dia berseru pula dengan suara keras, nah budak, ayuh turut aku ke atas loteng akan kulihat bagaimanakah kemampuanmu. Bantua, kau harus mencurahkan banyak tenaga untuk bocah ini, It Ing Tai Su segera menambahkan. Selesai berkata dia lantas menarik Kyaung Hwi Hwi dan mengikuti di belakang kakek latah awet muda menuju ke dalam loteng. Sedangkan Oh Put Kwi bersama pengemis pikun tetap berada di lapangan tersebut. Pengemis pikun memandang sekejap keadaan cuaca, lalu katanya sambil tertawa, Lote, setengah jam lagi Fajar bakal menyingsing. Menjelang tengah hari, dari balik lembah Yew Kok di bukit Tiong Lemsan muncul tiga ekor kuda yang dilarikan kencang. Oh Put Kwi dengan membawanya Oh Siaw Sian serta Kyaung Hwi Hwi sedang menempuh perjalanan menuju ke arah ibu kota. Mereka berniat untuk mengunjungi Istana Sian Hang Hwi lebih dulu dan Oh Put Kwi tidak menolak usul tadi. Tentu saja dia pun teringat akan satu hal, ingin mengengok keadaan dari kelima orang Chiang Bun Jin. Tengah malam hari ketujuh, mereka telah tiba di Istana Sian Hang Hwi. Bagi Oh Put Kwi, baru pertama kali ini dia berkunjung ke tempat tersebut. Nyatanya semua perlengkapan dan bangunan dari Istana Sian Hang Hwi memang sangat mengejutkan hati, padahal kekatnya tidak kalah dari sebuah Istana Raja, selain itu begitu aneka ragam manusia yang berdiam di situ, membuat hatinya amat gelisah. Nyo Siaw Sian bersama Kyaung Hwi Hwi berdiam di ruang belakang. Sedangkan Oh Put Kwi ditempatkan oleh Kubunwi di ruang tamu untuk beristirahat. Terhadap kehadiran dari Oh Put Kwi nyata sekali kalau pihak Istana Sian Hang Hwi merasa terperanjat. Sebagaimana diketahui Kubunwi pernah menderita kekalahan di tangannya, tapi dia pun tak berani menampi kunjungan dari Oh Put Kwi, apalagi dia datang bersama putri kesayangan majikannya. Di luarnya mereka melayani Oh Put Kwi sebagai seorang tamu terhormat, tapi dibalik semuanya ini, kawanan jago lihai dari Istana Sian Hang Hwi tersebut sama-sama mengerutkan dahi. Malam itu, dikala Oh Put Kwi telah beristirahat, Kubunwi segera menghimpun beberapa orang jago kelas satunya untuk mengadakan perundingan yang cukup lama di dalam kamar rahasianya. Beberapa orang jago lihai yang dihimpun Kubunwi itu antara lain adalah nyonya petani dari Lem Wan Kugiokun, perempuan cerdik dari ruang barat Leng Seng Luan, hakim sakti hitam putih Pak Kun Jiau, tabib sakti Ang Yok Su. Ditambah pula dengan seorang jagoan yang belum pernah dijumpai Oh Put Kwi sebelumnya yaitu Pak San Jiau Sin, kakek penebang kayu dari Bukit Utara, Siang Kipia. Menurut usul dari nyonya petani dari Lem Wan Kugiokun, lebih baik mereka turun tangan lebih dulu dengan kerediam dia mencampuri arak dan sayur yang dihidangkan dengan racun keci. Tapi Ang Yok Su tidak setuju, dia berkata, Oh Put Kwi mempunyai tubuh yang hebat dan kebal terhadap aneka racun, sudah jelas tindakan main racun hanya suatu perbuatan memukul rumput mengejutkan olah bukannya berhasil sebaliknya malah akan meningkatkan kewaspadaan, perkataan saudara Ang memang benar, dukung kubunwi, bocah keparat itu memang rada hebat, jadi menurut pendapat saudara Ang, apakah kita harus menyudahi begitu saja serunyonya petani dari Lem Wan Kugiokun sambil tertawa dingin. Dengan kekuatan gabungan kita semua, masa kita tak mampu mengungguli keparat itu seru Ang Yok Su dengan wajah dingin. Hakim Sakti Hitam Putih Pak Kun Jiao menggelengkan kepalanya berulang kali, selanya, Saudara Ang, kita tak boleh berkata begitu lantas apa yang mesti kita bilang tanya Ang Yok Su sambil tertawa dingin. Pak Kun Jiao tertawa, jangan lagi tenaga gabungan kita semua belum tentu dapat mengungguli keparat tersebut, sekalipun berhasil, andai kata berita ini sampai tersiar keluar, apakah kita tak akan ditertawakan oleh umat persilatan Ang Yok Su mendengus dingin, HMMM. Kalau memang takut ditertawakan orang, mengapa tidak lebih baik gunakan otak untuk mencelakainya kubunwi tak ingin melihat anak buahnya cok-cok sendiri, cepat-cepat ia melerai sambil tertawa hambar, kini majikan tak ada di rumah, Saudara Nyo juga lagi keluar, semua persoalan ini dalam istana kebanyakan diputuskan oleh Nona Lian seorang, hanya saja, Nona datang bersama-sama Oh Put Kui, sekalipun Nona Lian. Berniat membunuh Oh Put Kui pun aku rasa dia belum tentu mau menyerempet bahaya dengan menyalahi Nona, perkataanku tua itu memang betul, Leng Seng Luan dengan menyela sambil tertawa, dalam masalah ini Nona Lian tak berakal mengunjukkan diri, setelah menghela nafas pelan kubunwi segera berkata, menurut pendapatku, lebih baik kita tipunya masuk ke dalam penjara kematian saja, kakek tukang kayu dari bukit utara siang kipia segera berseru sambil tertawa tergelak, bagus sekali, usul ini memang paling bagus, saudara siang, mendada Ang Yoksu tertawa dingin, aku rasa hal ini tak mungkin bisa dilakukan, apakah saudara Ang mempunyai pendapat lain dengan wajah mebeku Ang Yoksu berkata lebih jauh, apakah kalian lupa kalau di dalam penjara kematian masih terdapat seorang mahluk tua lain lantas apa sangkut pautnya dengan Oh Put Kui tanya siang kipia tertawa, Ang Yoksu tertawa dingin, saudara siang, silahkan kau bertanya sendiri kepada saudaraku, sebetulnya Oh Put Kui itu keturunan siapa? aku rasa bila saudara siang telah mengetahui hal ini tentu tak akan menyekapnya lagi di dalam penjara kematian, saudaraku, sebenarnya keparat si Oh itu keturunan siapa? tanya siang kipia kemudian dengan kening berkerut, baru sekarang kubunwi memahami maksud dari Ang Yoksu, mendengar pertanyaan tersebut dia segera tertawa tergelak, ha 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 saudara Ang memang sangat teliti hampir saja aku melupakan persoalan yang sangat benar ini, setelah berhenti sejenak, kembali dia berkata kepada siang kipia, Oh Put Kui sesungguhnya adalah putra dari Oh Ceng Tian siang kipia menjadi tertegun, segera serunya, jadi dia adalah putra Oh Ceng Tian? kalau begitu, Lan Hang adalah ibunya tepat sekali, siang kipia termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata lagi, eh meng, memang masalah ini perlu dipertimbangkan secara baik-baik, Oh Put Kui memang tak boleh sampai tahu tentang si mahluk tua yang berada di dalam penjara kematian tersebut, kalau tidak, sudah pasti tidak akan menimbulkan gelombang yang sangat besar di tempat ini, tiba-tiba sinyonya petani dari Lem Wan Kugi Ok Hun berseru sambil tertawa dingin, sudah setengah harian kita, berbicara, Bagaimana pendapat kalian sekarang? Kubun Wi menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya, aku sendiri pun tak berhasil menemukan suatu akal yang cocok dan bagus, kalau begitu yaa sudah lah, tiba-tiba nyonya petani dari Lem Wan Kugi Ok Hun tertawa, biar aku segera menghadap Non Alian sambil minta petunjuk darinya, bagus sekali, Care ini memang merupakan suatu tindakan yang paling baik, kata Ang Yok Su dengan mati berkilat dan suara dingin, apakah saudara Ang setuju bila kita minta petunjuk dari Non Alian tanya Kubun Wi kemudian dengan kening berkerut, tentu saja, sesungguhnya dialah, majikan, yang sesungguhnya dari istana ini, Kubun Wi tertawa getir, kalau begitu terpaksa kita harus merepotkan Non Alian, dalam pada itu satu ingatan mendadak melintas lewat dalam benar si kakek pencari kayu dari Bukit Utara Siang Kipia, segera katanya sambil tertawa, saudaraku, kalau begitu kita putuskan demikian saja. Besok Siang di saat saudaraku menyelenggarakan perjamuan untuk menyambut Toh Put Kui, aku ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mencoba tenaga dalam yang dimilikinya, saudara Siang, ku anjurkan kepadamu lebih baik jangan kau lakukan tiba-tiba Ang Yok Su berseru sambil tertawa dingin. Apakah saudara Ang menganggap aku tidak mampu tanya Siang Kipia sambil tertawa? Andai kata kau tak khawatir mendapat malu sudah barang tentu lain ceritanya aku percaya kalau saudara Ang tidak bohong, tapi aku tetap akan mencobanya, Ang Yok Su mendengus dingin dan tak berferbicara lagi segera melangkah keluar dari ruang rahasia. Sementara itu nyonya petani dari lambuan serta perempuan cerdik dari ruang barat telah beranjak pula dari situ. Sambil memberi hormatku Bunwi buru-buru berseru, harap saudara sekalian pulang dulu untuk beristirahat, siapa tahu kita masih akan melangsungkan pertarungan sengit esok hari setelah berpamitan masing-masing orang pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tapi di antaranya ada seorang kakek ternyata tidak kembali ke kamarnya, dia justru berjalan menuju ke gedung tamu. Lama dia berdiri di situ sambil mengawasi keadaan di sekelilingnya, sampai dia yakin kalau di sekitarnya tak ada orang yang menguntit, ia baru masuk ke dalam gedung dan mengetuk pintu kamar dari Oh Put Kui. Oh Put Kui yang berada dalam ruangan belum tidur waktu itu, ia sedang duduk bersemedi mengatur pernafasan. Begitu mendengar suara ketukan, ia segera melompat bangun sambil menegur, siapa teguran itu lirih, sebab dia mengira Nyol Siausian atau Kyaung Hui Hui yang telah datang mengunjunginya. Tapi dari luar pintu segera kedengaran suara serah tua menjawab keguran itu, aku adalah si kakek pencari kayu dari Bukit Utara. Siang Kipia Oh Put Kui pernah mendengar tentang nama orang tua ini, nama besarnya amat termashur di wilayah luar perbatasan. Tapi dia tak pernah mengira akan menjumpai kakek tersebut di dalam istana Sian Hang Hu. Begitu pintu dibuka, di hadapannya muncul seorang kakek berjenggot putih yang berdandan sederhana tapi memiliki sinar matu yang amat tajam. Sambil mengelus jenggotnya dan tersenyum Siang Kipia berkata, Bila kedatanganku mengganggu. Harap, Lote memaafkan. Oh Put Kui tertawa, Siang Tua adalah seorang tokoh lihai dari luar perbatasan, suatu keberuntungan bagiku bisa bersuamuka hari ini, berbicara sampai disitu ia segera mempersilahkan tamunya untuk masuk ke dalam. Setelah mengambil tempat duduk, Oh Put Kui baru berkata, Siang Tua ada urusan apa apakah Lote telah bersuah dengan Bong Ho Sian Su tanya Siang Kipia sambil tertawa. Tiba-tiba Oh Put Kui menjadi terkejut, apakah Siang Tua baru datang dari Soat Tiong tidak? Siang Kipia menggeleng. Aku datang dari luar perbatasan, kemudian setelah berhenti sejenak, kembali katanya, tapi aku telah menerima surat dari Kit Bun Siu. Kerutan Kening Oh Put Kui segera memudar, dia percaya Siang Kipia adalah salah seorang dari kelompok Bong Ho Sian Su, maka katanya kemudian sambil tertawa, apa yang dikatakan Kit Tai Hiap? Apakah menyangkut pula tentang diriku? Tidak. Cuma dibilang kalau Lote datang ke istana Sian Hong Hu, maka ia minta kepadaku untuk membantu secara diam-diam, hanya sayang kekuatanku sangat terbatas, tidak sampai Siang Kipia menyelesaikan perkataannya, Oh Put Kui telah mencegah, Siang Tua tak perlu khawatir, Bo Ampue mampu untuk menjaga diri, Siang Kipia percaya kalau pemuda itu mampu untuk melindungi diri sendiri, tapi dia toh masih mengkhawatirkan juga keselamatan jiwanya. Lote, kau mesti tahu istana Sian Hong Hu adalah sarang naga gua harimau bila kita tak memasuki sarang harimau, bagaimana mungkin bisa memperoleh anak macan Siang Kipia mengangkuk berulang kali, ehm, kegagahan Lote. Memang, sangat mengagumkan. Sesudah berhenti sejenak, tiba-tiba ia bertanya lagi, Lote sebenarnya apakah Laihaun Mokiam, pedang iblis pencabut nyawa, adalah ayahmu rupanya dia masih menyangsikan hal tersebut sehingga perlu pembuktian lagi. Betul, dia memang ayahku, Oh Put Kui segera menyahut sambil bangkit berdiri. Siang Kipia segera menghembuskan napas panjang, Lote, kalau begitu ibumu adalah Pek Ih Anghut, kebutan merah berbaju putih, Lan Hong Li Hiap sejak dilahirkan belum pernah Bo Ampue bertemu dengan ibuku, tapi menurut guruku, ibuku memang Lan Hong. Setelah mengerutkan dahinya Siang Kipia berkata dengan sedih, Lote, kalau begitu nasibmu amat buruk, jika takdir berkehendak begini, apa yang bisa kita lakukan? Cuma, sebelum dendam sakit hati kematian ibuku terbalas, setiap hari Bo Ampue merasa tak tenang, Lote, apakah kau berhasil mendapatkan titik terang mengenai peristiwa pembunuhan terhadap ibumu itu, titik terang sama sekali tidak kutemukan, sambil menghela napas Siang Kipia menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya kemudian. Terbunuhnya ibumu memang merupakan suatu peristiwa aneh dalam dunia persilatan, kalau dengan kemampuan suhu dan ayahmu pun tak berhasil memperoleh keterangan apa-apa tentang peristiwa ini, jelas kalau masalahnya memang bebar benar pelik, masalah tersebut memang merupakan beban pikiran Bo Ampue selama ini, tapi, apakah kau sudah mengetahui dengan jelas segala sesuatunya tentang istana Sian Hang Hu ini? Terutama watak dan perangai dari Nyo O Seng Siu, mendadak Siang Kipia menggoyangkan tangannya berulang kali mencegah Oh Put Kui berkata lebih jauh, Tukasnya, Lote sudah bertemu dengan Bong Ho Sian Su, tentunya segala sesuatunya juga telah diketahuinya, tapi ada satu hal yang perlu ku sampaikan kepadamu malam ini, Oha, nampaknya kau orang tua memang mempunyai suatu maksud tertentu, kata Oh Put Kui tertawa. Siang Kipia tertawa, Lote, aku hanya menyesal kemampuan yang kumiliki sangat terbatas. Setelah berhenti si jenak, mendadak bisiknya dengan suara lirih, Lote, kau mempunyai seorang sanak yang terkurung di dalam penjara kematian dalam istana Sian Hang Hu ini hampir dua puluhan tahun lamanya, bergetar keras sekujur badan Oh Put Kui setelah mendengar kabar tersebut. Seorang sanak? Siapakah dia? Mungkinkah orang itu adalah ibu kandungnya? Setelah berhasil menguasai diri, Oh Put Kui segera bertanya kembali, Siang Tua, siapakah sanak boampu ei tulote? Sanak yang terkurung di tempat ini tak lain adalah kakek luarmu. Kakek luarku berubah paras muka Oh Put Kui setelah mendengar hal ini. Betul. Dia adalah penebuan koai kek, jago aneh dari penggoan, Lanciu Siu Tai Hiap, seorang jago yang termasuhur dalam dunia perselatan di masa lampau, saat ini dia disekap di dalam penjara kematian dalam gedung Sian Hang Hu ini, mencorong sinar kegusaran dari balik metoh Put Kui. Segera tanyanya, Siang Tua, dimanakah letak penjara kematian tersebut? Penjara kematian konon berada di dalam gedung tapi letak yang tepat tidak ku ketahui, bukankah kau baik sekali dengan nona Sio Sian? Aku rasa dia tentu bersedia memberitahukan letak tempat itu kepadamu. Benar, kita harus bertanya kepadanya, Oh Put Kui manggut-manggut. Lote, tahukah kau sejak kedatanganmu kemari, setiap orang yang berada di dalam gedung ini sama-sama menaruh perhatian kepadamu. Bahkan, ada maksud hendak mencelakai dirimu. Bu Ampue dapat melihatnya semenjak semula lalu setelah berhenti sejenak dan mencorong sinar tajam dari balik matanya, dia melanjutkan sambil tertawa, tapi kau tak usah khawatir, Bu Ampue. Tidak, takut menghadapi orang-orang itu. Siang Kipia tertawa, dalam hal ini aku percaya apakah kau masih tidak percaya kepadaku dalam hal lain. Tanya pemuda itu kemudian sambil tertawa. Sesungguhnya aku tidak mempunyai persoalan lain yang membuatku tak percaya, kau harus tahu anggota gedung Sian Hang Hu ini beraneka ragam, aku hanya khawatir tidak mampu menghadapi seragapan-seragapan mereka. Oh Putwui tertawa ewa. Kalau aku sudah berani memasuki sarang harimau, otomatis mempunyai juga nyai untuk membekuk Seng Macan. Lote, keberanianmu memang sangat mengagumkan. Siang Kipia tertawa. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia pun bangkit. Memohon diri, katanya. Lote, sudah terlalu lama aku berada di sini, untuk menghindari segala kecurigaan orang terpaksa aku mesti mohon diri lebih dulu. Oya, besok siang ketika diselenggarakan pesta perjamuan, bisa jadi aku akan mengutarakan beberapa patah kata kasar kepadamu. Harap Lote bisa memaklumi keadaanku ini serta menanggapinya secara wajar. Bu Ampue cukup memahami keadaan dari siang tua maaf biya Bu Ampue tidak menghantarmu lebih jauh. Siang Kipia tertawa seraya menjurah, lalu menyelingap keluar dari pintu ruangan. Oh Putwui menghantar sampai di luar kamar sambil mengawasi keadaan di sekeliling tempat itu. Betul juga ternyata di sekitar situ tiada nampak seorang manusia pun. Diam-diam ia tertawa geli sendiri, bila pihak Sian Hang Hu benar-benar berani mencari gara-gara dengannya maka perbuatan tersebut keliru besar sekali. Sambil geleng-gelengkan kepalanya dan tertawa, ia balik kembali ke dalam kamar. Baru melangkah masuk, kembali Oh Putwui dibuat terperanjat. Ternyata di dalam kamarnya telah muncul kembali seorang tamu yang tidak diundang. Tapi dengan cepat pula Oh Putwui tertawa lebar, agaknya tamu tak diundang yang berada di dalam kamarnya adalah seseorang yang sudah dikenal olehnya. Lote, kau tidak menyangka bukan tamu tak diundang itu tertawa secara aneh. Liok loko, setelah kau muncul di sini, aku yakin bantua pun pasti berada pula di sini seru Oh Putwui kemudian sambil tertawa. Ternyata orang yang baru muncul adalah si pengemis pikun. Pengemis pikun segera tertawa, jika tak ada bantua, masa aku si pengemis bernyali begini besar lagi pula biar aku bernyali cukup besar, belum tentu bisa masuk ke dalam gedung Sian Hang Hu ini mana bantua tanya si anak muda itu kemudian. Dia orang tua sudah pergi tidur, pergi tidur di mana tentu saja di dalam gedung Sian Hang Hu ini, tuh dia, di kamar sebelah Oh Putwui tak bisa menahan rasa gelinya, dia segera tertawa.